Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tips kelola keuangan ala generasi Z. Hai Genzy People, siap untuk mengatur keuangan dengan gaya kita sendiri? Kita akan bahas tips-tips keuangan yang sesuai dengan zaman kita, jadi siapkan dirimu untuk meraih kebebasan finansial dengan cara yang paling keren dan efektif. Yang pertama, membuat catatan keuangan. Dalam menghadapi tahun yang baru, penting bagi setiap individu, terutama bagi mahasiswa, untuk merancang strategi keuangan cerdas, guna mencapai tujuan. Membuat catatan bulanan tentang anggaran yang kamu punya, akan membantu kamu mengontrol penghasilan yang kamu punya. Pertama-tama, penting untuk membuat rencana anggaran yang realistis dengan memperhitungkan biaya kuliah, hidup sehari-hari, dan kebutuhan esensial lainnya. Memanfaatkan sumber daya kampus seperti perpustakaan dan program mahasiswa untuk mengurangi pengeluaran tambahan. Contohnya, teman-teman bisa meminjam buku di perpustakaan daripada membeli buku. Yang kedua, jangan lupa menabung. Menabung di awal bulan ada banyak keuntungannya. Selain memberi jaminan bahwa setiap bulannya bisa menabung, cara ini juga membantu kamu mengelola pengeluaran agar lebih selektif. Selalu prioritaskan keuangan dengan membangun darurat keuangan, sehingga dapat menghadapi tantangan tak terduga tanpa mengganggu kelangsungan studi. Selain itu, tingkatkan literasi keuanganmu dengan terus memperdalam pengetahuan tentang investasi, manajemen resiko, dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, investasi. Menabung saja tidaklah cukup. Bagi kamu yang memiliki uang lebih, sisikan uangmu untuk investasi. Investasi inilah yang nantinya akan menjadi pasif income untuk memenuhi kebutuhan saat kamu tidak lagi memiliki pemasukan. Investasikan waktu dalam pencarian beasiswa atau kesempatan magang yang dapat memberikan pendapatan tambahan atau pengalaman yang bernilai. Pertimbangkan juga untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan bidang studi melalui kursus online, join organisasi, atau program magang yang dapat meningkatkan prospek karir di masa depan. Yang keempat, evaluasi keuangan. Selalu evaluasi dan perbarui rencana keuanganmu sesuai dengan perubahan situasi pribadi dan ekonomi. Evaluasi rutin dan disiplin finansial membantu menjaga kesehatan keuangan pribadimu. Ingatlah bahwa evaluasi keuangan pribadi bersifat pribadi dan strategi yang efektif bisa bervariasi sesuai dengan tujuan dan situasi unikmu. Dengan strategi keuangan yang cerdas, mahasiswa dapat meniti jalan menuju kesuksesan di tahun yang baru sambil menjaga stabilitas keuangan pribadi. Jadi apakah Anda memiliki rencana untuk mengelola keuangan? Segera atur dan kelola keuanganmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Sekian konten hari ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!